Intro Assalamualaikum Wr Wb Sahabat PNF yang dilahmati Allah SWT Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah atas karunianya yang tiada henti muhampiri kita hanya atas izinnya kita dapat menikmati bulan suci Ramadan di tahun ini kemudian marilah kita mengucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW pada tayanan sekapur sirih Ramadan ini izinkan saya menyampaikan topik tentang zakat dan pajak Sahabat PNF zakat merupakan salah satu sumber pendapatan negara pada awal masa pemerintahan Islam sampai dengan masa kejayaan pemerintahan Islam pada saat itu masyarakat baik muslim maupun non muslim hanya mengenal zakat yang disetorkan kepada negara sebagai pendapatan negara namun seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan yang berlaku di dunia sampai saat ini maka zakat tidak lagi dominan menjadi kewajiban negara namun tetap menjadi kewajiban individu muslim sesuai dengan tuntunan syariat kepada setiap muslim ini dikarenakan sistem pajak telah menggantikan zakat sebagai unsur utama pendapatan negara kebanyakan negara di dunia saat ini telah menggunakan pajak sebagai instrumen utama dalam memenuhi kebutuhannya sehingga pajak menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh setiap masyarakat untuk menjadi sumber utama pendapatan negara hal ini karena dalam melaksanakan pengelolaan termasuk pembangunan pemerintah memerlukan dana sehingga dana tersebut diperoleh pemerintah dari pajak yang diambil dari masyarakat namun selain kewajiban untuk membayar pajak masyarakat muslim yang hidup di sebuah negara mempunyai kewajiban lain yang harus dibayarnya yaitu zakat dalam kehidupan bermasyarakat zakat memiliki kedudukan yang sangat penting hal ini karena zakat merupakan bentuk realisasi interaksi manusia sebagai makhluk sosial dan juga untuk mendorong manusia berusaha mendapatkan harta benda yang halal dalam jumlah sebanyak-banyaknya sehingga dapat menunaikan kewajiban berzakat yang optimal sebagai bukti pelaksanaan rukun Islam sahabat PNF yang terhormat sedikit cerita tentang hubungan zakat dan pajak ini nampaknya telah dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam itu terjadi ketika pasukan muslimin baru saja berhasil menaklukkan Irak Khalifah Umar atas saran-saran pembantunya memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perak termasuk tanah bekas wilayah taklukan tanah-tanah yang diperoleh sebagai rampasan perang diputuskan tetap menjadi milik penduduk setempat sebagai ingbalannya pemilik tanah tersebut diwajibkan membayar pajak atau kharaj bahkan ketetapan ini terhadap penduduk yang telah menjadi mu'alaf inilah kiranya yang menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslimin di luar zakat bagaimana dengan di Indonesia? di Indonesia zakat dapat sebagai pengurang pajak penghasilan diatur dalam peraturan pemerintah atau PP no. 60 tahun 2010 tentang zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tetapi tidak semua jenis zakat bisa dijadikan sebagai pengurang pajak ada beberapa kriteria dan ketentuan yang harus dipenuhi antara lain 1. Zakat yang bersifat wajib ketentuan ini sebagaimana diatur dalam PP no. 60 tahun 2010 artinya zakat yang bisa dikurangkan dengan pajak merupakan zakat fitrah 2. Zakat dibayarkan melalui basnas atau LAS atau lembaga amil zakat zakat yang dapat dijadikan pengurang pajak penghasilan atau PPH merupakan zakat yang dibayarkan melalui badan atau lembaga penerima zakat yang dipentuk pemerintah ini sesuai ketentuan dalam pasal 22 undang-undang no. 23 tahun 2011 yang berpunyi zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada basnas atau LAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak untuk bisa sebagai pengurang pajak maka bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan harus membuat informasi antara lain yang pertama nama lengkap wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak pembayar pajak yang kedua jumlah pembayaran yang ketiga tanggal pembayaran yang keempat nama badan amil zakat, lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan pemerintah yang kelima tanda tangan petugas badan amil zakat, lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah di bukti pembayaran apabila pembayaran secara langsung yang keenam validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila melalui transfer rekening bank jika sudah membayar zakat dan memiliki bukti sesuai ketentuan dalam peraturan maka bukti tersebut bisa disimpan dengan baik agar zakat yang dibayarkan dapat diakui menjadi pengurang pajak wajib dilampirkan bukti setoran zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan saat melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan mengingat zakat bisa menjadi pengurang penghasilan bruto maka zakat di SPT tahunan juga akan menentukan penghasilan neto zakat dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak namun diketahui masih cukup sedikit masyarakat yang mengaplikasikan zakat pengurang pajak dalam perhitungan pajaknya ada beberapa hal yang dinilai menjadi kendala dalam penerapan zakat pengurang pajak di Indonesia antara lain 1. Masih ada keengganan dalam masyarakat untuk mencantumkan nama, NPWP, atau bahkan besaran zakat yang dibayarkan karena menghindari ria atau memamerkan 2. Masih kurangnya pemahaman wajib pajak atas aturan dan syarat yang wajib dipenuhi agar zakat dapat menjadi pengurang pajak 3. Kurangnya informasi tentang lembaga yang dibentuk dan disahkan pemerintah sebagai badan zakat 4. Masyarakat juga dinilai masih memiliki keinginan untuk membayarkan zakatnya pada selain lembaga-lembaga yang disahkan pemerintah karena diakininya dapat menyalurkan zakat mereka secara tepat demikianlah sahabat PNF yang dimuliakan Allah dari banyak kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita semua terima kasih selamat menjalankan ibadah puasa ramadhan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!